Bapak, aku masih orang-orangan, 38 tahun menunggu kedatangan Indonesia. Melulu pesan asing yang masuk ke telepon genggamku, Bapak, aku ingin menjilat gengkulmu, berikan ruang, jangan rayu anggota dewan dan menterimu memotong lidahku. Sungguh, aku melihat dengkulmu seperti es krim yang dipenuhi susu dan madu. Aku tidak berharap minyak tanah dari dengkulmu. Aku juga tidak mau dibuang sebagai anjing-anjing penjaga candi. Bapak, aku ingin menjilat gengkulmu, seperti keinginan para perempuan yang pernah melayaniku. Menghisap manisnya perjalananmu, menghitung luasnya sumur dan sungai minyak bumi di kampungku. Kampungku tanpa dengkul, kampung orang-orangan. Bapak, kami masih orang-orangan kian berbeda, 38 tahun di meja tamu Indonesia. Ayo, ayo, buka seluasnya dengkulmu. Jangan sedih dan mempertanyakan perginya nyawa kami. Hargailah lidah kami, rasakan liurnya dan pori-pori lidah kami. Resapi, seperti kau menyampaikan salam ketika menyambut harapan adanya Indonesia. Sungguh, aku melihat gengkulmu melebihi indahnya dongeng kebebasan dari kafe-kafe di Paris. Jangan tutupi dengan kain-kain buatan India. Ah, aku tahu kau cemas dengan beberapa helai bulu dengkulmu. Bulu-bulu yang nyaris sama dengan bulu didungku. Bapak, aku tetap orang-orangan. Aku berjanji akan terus memburu dengkulmu, menjilatinya. Tunggulah sampai kerjaku selesai mengumpulkan serpian lidahku yang tercecer di kamar mandi kampungku. Kampung tanpa dengkul, kampung orang-orangan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.